Terima kasih Kepastian ini disampaikan oleh pelatih persebaya, Aji Santoso dan Manajemen Juhan mulai bergabung dalam latihan persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu sore Namun di awal latihan kondisi kebugarannya terlihat belum baik, dia masih butuh adaptasi karena baru saja bergabung Selain mantan pemain timnas Indonesia U23, Juhan juga tercatat telah malang melintang bersama beberapa klub di Indonesia Juhan tercatat pernah berseragam PSIS Semarang, Persibabalikpapan, Persibandung, Persisamputra Samarinda, Martapura FC, PSM Makassar, Persisolo, Persiraja Banda Aceh, Badak Lampung hingga Semen Padang Dari semua klub tersebut, hanya satu yang punya catatan manis buat Juhan Yoga, yang di PSIS Semarang Selain klub kota asalnya, Juhan juga pernah menjadi top skor ISCB 2016 bersama Laskar Maisa Jenar Nama Juhan Yoga sebenarnya tak asing bagi Aji Santoso Keduanya pernah bekerjasama di timnas Indonesia U23 dalam SEA Games 2011 arahan pelatih Rahmat Darmawan Saat itu Aji bertindak sebagai asisten pelatih, sedangkan Juhan Yoga masuk dalam striker mudanya Di awal kedatangannya, pemain berpostur 183 cm ini berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini dan masuk ke squad Persibaya di musim 2021 Sejak menjalani latihan dan diturunkan dalam laga uji coba hari Selasa, Juhan mendapatkan hasil positif Juhan mampu mencetak hat-trick dan mengantar Persibaya menang 4-1 atas Putra Jombang Berdasar pengamatan selama 3 hari, Juhan akhirnya mendapat rekomendasi dari pelatih Aji Santoso Ya, jadi hanya butuh 3 hari trial, ex-pemain PSIS Semarang ini sepakat dan bergabung dengan tim Persibaya Surabaya Terima kasih telah menonton! Juhan akan mengisi kekosongan di lini depan Persibaya Dan menjadi pelatih Samsul Arief sebagai penyerang lokal Terima kasih telah menonton! Sejak kulit panjang ditiupkan lewat permainan apik 1-2 sentuhan dan tepatnya di menit keempat, Juhan langsung mencetak 3 gol cepat lewat titik penalti Pada menit ke-12 dan 3-2 pun, Juhan yoga utama kembali mencetak gol Sedangkan 1 gol lain dicetak lewat titik penalti Muhammad Hidayat pada menit ke-24 Dengan adanya kecepatan dengan Juhan yoga, Persibaya dipastikan sudah tidak akan berburu pemain lagi di lini serang Kecuali ada pemain muda potensial, punya kemampuan bagus, ujar pelatih Persibaya Aji Santoso Harapannya yang pasti, saya ingin tampil maksimal di depan pelatih sehingga saya bisa diberikan Pemain berada di Persebaya, di depan pelatih Persibaya, di depan pelatih Juhan yoga, ada di kolom komentar Ya, saya untuk pemain trial Juhan yoga sama Rizky yang masih bisa bergabung tanggal 19 Tapi untuk si adik Papua, untuk saat ini belum bisa bergabung Terima kasih telah menonton!